Panditian seleksi calon pimpinan KPK kembali mengeleksi 19 dari 48 calon pimpinan yang sudah terdaftar dalam urutan pansel KPK. Seluruh capim yang lolos akan mengikuti seleksi lanjutan untuk mengetahui seberapa dalam pengetahuan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir Agustus mendatang. Ada beberapa nama yang lolos dalam tahan maksud kami tahapan seleksi hari ini, seperti Jimli Asidik, Pengidik KPK Yudi Kristina, PLT Pimpinan KPK Johan Budi, dan Purnawirawan TNI Hendarji Supanji. Jurubicara Panitia Seleksi KPK Yenti Garnasih berharap masyarakat memberi masukan terhadap nama-nama calon pimpinan KPK yang sudah masuk dalam daftar. Nantinya dalam proses seleksi terakhir akan disaring menjadi delapan nama dan langsung diserahkan ke Presiden untuk memilih nama yang dianggap berkompeten dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!